Terima kasih telah menonton Sehingga motor mengalami gagal fungsi rem dan tidak dapat dikendalikan Selanjutnya, kendaraan yang mengalami rem plong itu kemudian masuk ke jalur penyelamat dengan kecepatan tinggi dan menabrak dinding sekam penyelamat Saking cepatnya, motor yang digunakannya pun terlempar hingga tersangkut di atas pohon Kedua korban tersebut mengalami luka ringan dan indikasi fraktur tangan kanan Para relawan pun dengan sigap membawa keduanya ke rumah sakit sumber gelagah untuk mendapatkan penanganan medis Relawan juga bergotong royong bersama polisi untuk menurunkan motor yang tersangkut di atas pohon Nah guys, yuk lebih berhati-hati dan selalu mengecek kondisi kendaraan sebelum bepergian jauh ya Apalagi medan yang dilalui cukup sulit